settingnya 1,2,3 oke berapa lama booting harddisk harddisk drive kita lihat oops ternyata membutuhkan waktu booting 29 detik kita menghitung booting menggunakan SSD oke kondisi 0 kita coba bootingnya 1,2,3 halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini bersama saya Zul Karna Jumain ya kali ini kita konteks berbeda bukan berwisata tapi ini saya akan mencoba membagikan pengalaman yaitu mengupgrade harddisk HDD pada laptop Lenovo G410 ini menjadi SSD jadi harddisk disk drive itu diganti jadi solid style drive di laptop ini serta saya akan memfungsikan harddisk yang lama itu sebagai media penambah simpanan melalui HDD KD namun sebelumnya saya akan perlihatkan apa saja sih yang saya akan gunakan pertama yaitu saya membutuhkan saya membutuhkan SSD yang 240 GB dengan ukuran 2,5 inci HDD dengan tipe interface nya yaitu interface nya interface nya Sata Sata SSD selanjutnya saya akan memfungsikan ketika mengupload HDD HDD nya tetap saya fungsikan dengan menggunakan HDD KD dengan ukuran 12,7 mm kenapa? karena laptop yang kita upgrade ini laptop yang cukup besar DVD drive nya besar sehingga saya menggunakan yang 12,7 mm nah selanjutnya saya membutuhkan seperangkat alat entah apa namanya obeng ini obeng ini saya menggunakan yang mata seperti ini oke langsung saja kita melihat dari komponen ini nah sebelum teman-teman mengupgrade pastikan teman-teman sudah tahu cara membuka casing dari laptop anda atau laptop Lenovo G410 konsultasi ke teman-teman anda bagaimana cara memasangnya serta SSD compatible terhadap laptop ini langsung saja kita membukanya ya pertama saya cabut baterai nya dulu oke laptop ini sebelumnya masih menggunakan hard disk kalau saya punya laptop untuk membukanya ada di sebelah sini nah selanjutnya saya akan membukanya membukanya dengan cara menslide saya seperti ini dan terbukalah laptop yang ini oh lumayan kotor jadi nanti kita akan upgrade hard disk ini dan DVD room ini kita ganti menggunakan ini SSD ini HDD ini kita ganti menjadi SSD DVD room ini kita ganti menjadi SSD ini masuk ke sini bagaimana ikut caranya oke selanjutnya saya akan membuka dulu hard disk nya jadi disini ini adalah hard disk yang kita akan ganti pertama saya buka yang disini oh iya hard disk ini hard disk ukuran 500GB oke selanjutnya setelah terbuka yang sebelah sini selanjutkan yang sebelah sini jadi ada tiga ya selanjutnya kita akan membuka hard disk ini dengan cara mendorongnya jadi di slide ke belakang ini sebenarnya bisa berfungsi kita slide ke belakang seperti ini slide ke belakang hard disk nya sudah terbuka hard disk bawahnya WD nah setelah hard disk terbuka kita akan memasangkan SD ini nanti hard disk ini kita akan pasangkan disini namun namun sebelumnya saya akan memasangkan SSD ini ke laptop ini jadi SSD ini merk WD Green kalau hard disk bawaannya yaitu WD Blue dengan socket SATA SATA ops SATA dengan ukuran 2,5 inci teman teman bisa lihat 2,5 inci SSD ini HDD hard drive drive dengan socket SATA oke setelah kalian sudah pasang langsung saja teman teman memasangnya di oh sorry seperti ini lebih bagus kita gunakan casingnya saya buka dulu ya sorry sorry saya lupa saya buka dulu casing dari hard drive ini disini ada hubangnya oke setelah membuka 4 baut kita akan membuka hard disk seperti ini kita akan memasang hard drive SSD ini ke sini nah setelah hard disk terbuka kita memasangnya pastikan posisi SATA ini sudah sama namun pada SSD ada pesan disini remove before installing kalian teman teman harus membuka dunia dulu ini nah selanjutnya pastikan posisi hard disk ini sangat persis ketika dipasang jadi posisinya tadi ini dia seperti ini artinya posisi SSD ini berada seperti ini oke dia akan seperti ini jika kalian salah memasang atau posar posisi lubang skrup ini tidak akan sama persis jadi pastikan sama persis ya kawan setelah itu sama seperti biasa kita masukkan atau kita mengusahankan skrup di hard disk SSD ini di casing SSD ini oke SSD sudah terpasang pada casing laptop saya inginkan kembali SSD ini SATA dengan ukuran 2,5 key sekarang langsung saja kita memasangnya oke teman-teman bisa lihat dia langsung sudah terpasang nah pastikan rekat selanjutnya teman-teman pasang langsung baut hard drive di sisi sebelah sini cukup pasang saya 2 karena tadi kita melepas ada 3 kita pasang saya dulu 2 karena kita akan memasang hal di kedi yang baut sebelah sini tidak usah dipasang dulu kita melepaskan TV room nya teman-teman